Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di materi kedua mekanika teknik yaitu terkait dengan operasi vektor Di materi yang pertama, beberapa waktu yang lalu Anda sudah memahami tentang dasar dan aplikasi mekanika seperti penjelasan tentang apa itu mekaniks, ruang lingkup mekaniks Anda juga mengulas kembali untuk lebih memahami tentang tempat pesaran dasar pemodelan atau idealisasi, baik itu partikel, rigid body, ataupun gaya terpusat Anda di pertemuan sebelumnya juga saya review tentang satuan dan konferis satuan Baik, di pertemuan kita kali ini, kita akan banyak membahas tentang operasi vektor Kenapa? Seperti yang juga sudah disinggung sebelumnya, di pertemuan sebelumnya bahwa Kuliah mekanika teknik atau mekanika sendiri dari definisi mekanika kita mempelajari tentang perilaku benda, baik dia dalam keadaan diam ataupun bergerak akibat terkena gaya Oke, jadi karena salah satu keywordnya adalah gaya dan gaya itu adalah besaran vektor maka apapun perilaku yang dihasilkan oleh gaya itu nanti pasti juga berupa besaran vektor Jadi, Anda mengapa perlu memahami dengan baik tentang vektor dan operasi vektor Jadi, kira-kira itu manfaat, tujuan kita membahas materi ini Baik, saya lanjutkan Referensi yang saya gunakan itu adalah berasal dari buku Engineering Mechanic Statik Karangan Hebeller, edisi ke-12 tahun 2010 Oke, saya tidak akan panjang lebar mengulas ini karena ini sudah pelajaran Anda di Senior High School Jadi, perbandingan atau komparasi antara vektor dan skalar Oke, jadi fokus saja langsung bahwa karena kita yang berbicara tentang vektor maka vektor itu adalah besaran fisik yang tidak hanya mempunyai besar tapi juga arah Jadi, yang membedakan dengan skalar adalah adanya arah Contohnya adalah gaya, posisi, momen itu adalah contoh-contoh apsaran vektor Oke Nah, operasi-operasi yang terkait dengan vektor itu salah satunya adalah perkalian dan pembagian nanti juga ada penjumlahan dan lain sebagainya Oke, jika terkait dengan perkalian atau pembagian vektor dengan skalar maka ada dua hal yang mungkin terjadi yang pertama adalah jika vektor tersebut dikalikan dengan skalar yang positif dan juga nanti ketika vektor dikalikan dengan skalar yang negatif Jika vektor dikalikan dengan skalar positif maka yang pertama harus anda perhatikan adalah bahwa besar vektor meningkat sebesar hasil perkaliannya dan yang kedua adalah arah vektor tidak berubah Nah, sedangkan jika dikalikan dengan skalar negatif maka besar vektor tersebut sama dengan hasil perkaliannya namun arahnya yang berubah Jadi perbedaan mendasar antara perkalian vektor dengan skalar positif dan dengan skalar negatif adalah arahnya yang berubah ya, pada arah kalau dikalikan dengan skalar positif, arahnya tetap jika dikalikan dengan skalar negatif, arahnya berubah ambil contoh yang ada di gambar sebelah kiri ada vektor A seperti ini vektor A jadi, sebelum saya lanjutkan anda harus pahami bahwa apa apa yang tercetak dengan huruf tebal dan tegak begini itu adalah vektor ya tapi kalau nanti dicetak dengan tipis seperti ini atau reguler dan kalau huruf nanti dia tercetak miring dia adalah skalar baik, kembali disini ada sebuah vektor A dengan arah ke atas tidak lupa dikalikan dengan skalar positif 2 oke maka hasilnya adalah besar vektor meningkat sebesar hasil perkaliannya A dikali 2 maka menjadi 2 oke A dikali 2 menjadi 2 itu masuk dari poin yang pertama poin yang kedua karena dikalikan dengan skalar yang positif maka arahnya tetap jadi arah vektor 2A ini sama dengan arah vektor A itu masuk dari perkalian vektor dengan skalar positif tetapi jika vektor A ini dikalikan dengan nilai skalar yang negatif dalam contoh ini dikalikan dengan minus 1 dan minus 0,5 maka pada saat dia dikalikan dengan skalar minus 1 maka vektornya besarnya hasil perkaliannya sama dengan hasil perkalian tersebut jadi A dikali minus 1 menjadi minus A namun karena dikalikan dengan skalar yang negatif maka arahnya menjadi berubah demikian juga jika vektor A dikalikan dengan minus 0,5 nilainya menjadi minus 0,5A dengan arah yang berubah oke saya pikir mudah sekali untuk dipahami berikutnya adalah terkait dengan penjumlahan operasi vektor penjumlahan ada dua prinsip atau dua hukum yang sebetulnya saya yakin anda juga sudah paham yaitu tentang hukum paralelogram atau kesejajaran dan hukum triangle atau segitiga pada hukum paralelogram ini ada dua buah vektor seperti kalau anda lihat di gambar A ada vektor A dan vektor B akan kita jumlahkan oke prosesnya adalah anda sekarang bisa lihat ke gambar yang B dengan langkah-langkah yang disebut di bawah yaitu hubungkan vektor A dan B sehingga concurrent apa arti concurrent arti concurrent adalah ujung belakang A ditemukan dengan ujung belakang B itu artinya concurrent terserah mana yang anda mau geser artinya apakah A nya yang digeser menuju B atau B nya yang digeser menuju A atau dua-duanya saling bergeser yang penting antara kedua vektor tersebut kedua ujung belakangnya terhubung perhatikan ini yang namanya concurrent kemudian tetap anda lihat di gambar B tapi fokus di langkah yang kedua dari ujung depan vektor A ini maksudnya adalah dari ujung depan vektor A atau bisa dibalik dari ujung depan vektor A kita tarik garis yang sejajar dengan vektor B oke demikian juga dari ujung depan vektor B kita tarik garis yang sejajar dengan vektor A sehingga terjadi perpotongan di sini yang kita sebut dengan titik P paham ya jadi kapan bisa munculnya titik P titik P muncul akibat perpotongan antara dua garis yang kita tarik saling sejajar ya satu ditarik dengan sejajar dengan vektor A satu lagi juga sejajar dengan vektor B sehingga bertumbuhlah pada satu titik nah hasil penjumlahan yang berupa nilai resultan R itu anda bisa lihat di gambar C seperti langkahnya anda baca di poin yang ketiga bahwa dari tadi dari ujung belakang titik concurrent tadi kita tarik garis menuju titik P nah itulah yang disebut dengan resultan vektor oke jadi secara formulatis ditulis bahwa R sama dengan A plus D paham ya saya pikir tidak perlu ada pertanyaan cukup paham nah berbeda dengan cara yang sebelumnya yaitu dengan cara paragraf maka pada cara segitiga itu tidak tidak membuat concurrent tidak kita buat 2 vektor tadi saling concurrent tetapi salah satu ujung belakang ujung belakang dari salah satu vektor kita tarik menuju ujung depan salah satu vektor yang lain maksudnya oke contohnya seperti ini case nya sama kita akan menjumlahkan vektor A dengan vektor B nah anda lihat di gambar B ini di gambar B ini ujung belakang vektor B kita tarik kita geser ke ujung depan vektor A oke jadilah gambar B ini bagaimana dengan resultanya resultanya kita tarik dari ujung belakang vektor A seret menuju ujung depan vektor B oke nah cara C apa cara C kalau anda sudah menggunakan cara B tidak perlu dilakukan tapi kalau anda tidak menggunakan cara B silahkan pakai cara C artinya di cara C ini yang digeser adalah vektor A nya jadi ujung belakang vektor A kita geser menuju ujung depan vektor B jadi dua cara ini menggambarkan pada kita sebetulnya bebas anda yang mana saya suka menggeser yang B silahkan saya suka menggeser yang A silahkan whatever you want you can do it oke jadi artinya dari prinsip segitiga ini juga bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya penjumlah vektor itu bersifat kumulatif artinya bahwa ketika kita mau menjumlahkan vektor A dengan B itu tidak tidak melulu bahwa rumusnya akan menjadi A plus B tetapi dengan konsep kumulatif bahwa sebetulnya vektor resultant vektor R itu A plus B itu sama dengan B plus B oke nah bagaimana penyelesaiannya selanjutnya adalah setelah anda setelah menggunakan baik prinsip paralelogram ataupun trailing below maka anda tetap menggunakan yang namanya hukum cosinus law dan sinus law apa artinya karena baik paralelogram tersebut ataupun triangle law tadi antara vektor A vektor B dan resultant vektornya itu membentuk suatu segitiga nah artinya antara satu dengan yang lain terdapat sudut-sudut seperti yang digambarkan di di gambar sebelah kanan ini katakanlah ada vektor A ada vektor B ada vektor C di sini dimana C ini sebetulnya adalah representasi daripada resultant nah di sini juga ada sudut karena ini membentuk segitiga ada sudut A kecil kenapa disebut A kecil karena dia menghadap vektor A ada sudut B kecil karena dia menghadap vektor B dan ada sudut C kecil karena dia menghadap vektor C itu ya jadi secara matematis nanti ini berfungsi untuk menentukan besarnya magnitude-nya kalau yang sebelah kiri ini kan rumus vektor sedangkan yang kecil sebelah kanan ini berapa nilainya nanti berapa nilai resultantnya berapa nilai C-nya anda pakai gomkosinus oke saya pikir itu nah bagaimana kalau vektornya kolinier apa yang disebut kolinier sebelumnya anda sudah mengenal istilah concurrent sekarang adalah istilah kolinier kolinier adalah dua buah vektor yang mempunyai arah gaya yang sama gitu ya jadi memang berbeda dengan yang sebelumnya yang sebelumnya katakanlah seperti ini ini arah gaya A dan B tidak sama sedangkan disebut dengan kolinier ketika arah vektor A dan arah vektor B itu sama sehingga untuk kasus seperti ini berlaku prinsip penjumlahan skalar biasa gitu ya tidak perlu pakai paralelgram atau tidak perlu pakai triangle jadi misal sini kasih contoh misalkan besarnya A sama dengan 3 besarnya B sama dengan 5 misalkan maka resultanya tidak perlu pakai hukum cosines atau sines tadi cukup dijumlahkan dengan biasa karena ini merupakan penjumlahan skalar sehingga nilainya resultan pasti adalah 8 penjumlahan dari 3 dan 5 oke nah bagaimana dengan operasi vektor pengurangan ya sebetulnya secara prinsip tidak ada operasi pengurangan vektor ya silahkan di cek anda akan selalu menjumpai formulasi formula vektor itu selalu antara satu komponen dengan komponen yang lain itu selalu dijumlahkan tapi bagaimana gitu kan nah ini kita tetap katakala ingin mengurangi vektor A dengan vektor B maka solusinya adalah operasi vektor pengurangan itu menggunakan prinsip penjumlahan namun salah satu vektor sebagai media yang digunakan untuk mengurangi vektor yang lain itu arahnya harus dibalik jadi misalkan seperti ini kita ingin mengurangi vektor A dengan vektor B arahnya A ke atas B ke kanan maka vektor B harus kita kita balik dahulu ya kita balik dahulu nah solusinya selanjutnya anda tetap bisa menggunakan paralelogram law ataupun menggunakan triangle law seperti yang sudah kita bahas sebelumnya oke saya pikir mudah untuk dipahami nah point berikutnya adalah sebelumnya kita bicara tentang vektor tidak ada embel-embel gaya kita bicara vektor A B artinya kita akan menjumlakan 2 kita menjumlakan 2 vektor kita sudah bahas nah sekarang bahasa vektor tersebut kita tarik di bidang kita mekanika yaitu bicara gaya A nanti menjadi gaya keberapa B mungkin akan menjadi gaya keberapa dan seterusnya seperti yang anda lihat di gambar ini misalkan jadi ada gaya F1 seperti ini arahnya ada F2 seperti arahnya nah kita akan belajar menghitung besarnya resultan gaya oke bisa dipahami oke saya lanjut ya prinsipnya tetap sama yaitu anda boleh menggunakan paralelogram kesejajaran ataupun triangle contoh paralelogram dilihat di gambar B ya sedangkan contoh triangle kita anda bisa lihat di gambar C jadi ini contohnya ini adalah mau menjumlahkan gaya F1 dengan gaya F2 untuk menemukan besarnya resultan gaya ingat membaca FR adalah resultan gaya sama ya jadi bahasanya dari yang vektor A, B sekarang kita geser menjadi gaya gaya 1 gaya 2 gaya resultan atau resultan gaya dan seterusnya nah kalau yang ini adalah komponen gaya artinya kebalikan ketika kita mengetahui resultan gaya seperti ini kita bisa mencari besarnya gaya-gaya yang bekerja pada komponen-komponen misalkan ini ada komponen ke arah sumbu U ada komponen gaya ke arah sumbu B caranya pun sama tetap bisa pakai paralelogram seperti yang ada di gambar B ataupun anda bisa pakai triangle nah sekarang oke tadi kita membahas satu case penjumlahan antara 2 gaya sebelumnya lagi penjumlahan 2 vektor vektor A ditambah dengan vektor B kemudian jadi gaya 1 ditambah gaya 2 artinya kita mempunyai resultan gaya akibat penjumlahan gaya 1 dan gaya 2 padahal aplikasi real nanti yang akan ada jumpa jumpai di lapangan bahwa suatu sistem suatu struktur suatu konstruksi yang ada desain itu tidak tidak bisa kita batasi jumlah gayanya yang tergantung seperti apa model konstruksi atau sistem tersebut yang kita buat gitu kan nah artinya realita nanti kita akan menjumpai banyak sekali gaya atau beberapa gaya yang bekerja pada suatu sistem nah bagaimana nanti mencari resultan gayanya itu yang akan kita bahas seperti yang sekarang anda lihat di gambar ini misalkan ada suatu tautan gitu ya dengan ada tiga rantai di sini rantai arah ke kanan rantai arah ke atas dan rantai arah ke kiri itu contoh yang sering ya kita coba nanti bagaimana nah solusinya anda bisa lihat gambar sebelah kanan ini dia di sebelah kanan itu kita diminta menghitung resultan gaya dari tiga gaya yang bekerja pada satu sistem ada F1 ada F2 ada F3 oke solusinya bagaimana solusinya seperti yang digambarkan di warna yang biru muda ini artinya adalah silahkan anda selesaikan per dua komponen gaya lihat ya berapapun jumlah gaya yang bekerja pada sistem itu nanti dalam hal ini contoh yang sekarang anda lihat adalah tiga kita selesaikan per dua komponen gaya oke kita bahas nah gambar biru muda ini mengartikan bahwa kita menyelesaikan dua komponen gaya tadi yaitu kita selesaikan dulu antara F1 dan F2 sehingga muncullah resultan yang dihasilkan antara F1 dan F2 paham ya katakanlah anda sebut FR12 dua misalkan ya nah sehingga gaya satu sudah bisa kita abaikan gaya kedua pun sudah kita bisa abaikan kenapa? karena sekarang kita punya gaya baru yang disebut dengan resultan gaya 1-2 seri pahami? nah sekarang artinya tinggal sisa berapa gaya? yang sebelumnya tiga menjadi dua dua gaya kita sekarang punya gaya yang bekerja pada sistem seribut adalah gaya resultan antara F1 dan F2 dan gaya F3 selesaikan menjadi resultan lagi resultan gaya total itu diperoleh dengan cara menjumlakan faktor gaya F3 menjumlakan gaya F3 dan gaya resultan F1 dua bisa dipahami ya jadi selesaikan per dua komponen gaya bisa dipahami? nah caranya pun anda tidak harus urut harus F1 dengan F2 dulu tidak bebas anda bisa selesaikan antara F1 dengan F3 dulu silahkan anda bisa selesaikan antara F2 dan F3 dulu silahkan silahkan yang penting per dua komponen gaya oke saya pikir mudah untuk dipahami lanjut ini contoh dari apa yang sudah kita bahas ini ada screw I yang mendapatkan 2 buah gaya F1 dan F2 F1 besarnya 100 N dengan arah 15 derajat dari sumbu horizontal dan F2 nya 150 N dengan arah 10 derajat terhadap sumbu vertikal kita diminta menentukan menghitung besar dan arah daripada resultan gaya oke paham ya oke hati-hati disini sumbunya belum ada embel embel x n y oke no axis here there is no axis here oke karena nanti penjelasannya akan beda oke itu nanti kita akan bicara sumbu x y nanti di pertemuan berikutnya oke kembali ke soal nah bagaimana caranya ini contohnya step yang sudah diajarkan gunakan paralogram law nah oke anda bikin garis sejajar-sejajar tadi nih garis sejajar dari 180 N dan garis sejajar dari 100 N terus ketemulah pada satu titik inilah resultan A disini ini F resultan ini titik A ini titik potong titik perpotongan antara dua garis sejajar tadi kemudian anda lengkapi semua sudut-sudut informasi ya seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa hasil dari pada paralogram law ataupun triangle law adalah segitiga otomatis anda harus lengkapi semua informasi sudut-sudut yang ada oke saya tidak akan bahas nantinya saya tidak akan bahas bagaimana ketemu 115 ketemu 65 silahkan anda pasti pasti bisa oke next langkah kedua buat segitiga vektor seperti ini ya jadi 115 standing derajat sudah diketahui ya ini ada besar 150 N nah ini 100 N dan FN kita mencari FN makanya anda harus menggunakan hukum cosinus dalam hal ini ya ini seperti ini ya hukum cosinus sudah saya tidak perlu menjelaskan ketemulah 215 N kemudian dengan hukum sinus kita bisa mengetahui tetanya hati-hati disini ada dua informasi sudut yang akan kita cari ada teta teta inilah sudut di dalam segitiga ini sedangkan P ini adalah sudut antara vektor terhadap sumbu horizontal oke kenapa kita perlu mengetahui terhadap sumbu horizontal karena gaya tadi informasi gaya contohnya adalah gaya 100 N 15 derajat itu dari sumbu horizontal artinya ini adalah suatu posisi oke dengan hukum sinus anda bisa mengetahui teta ketemu dengan 9,8 derajat nah jika kita ukur FR tersebut dengan terhadap sumbu horizontal maka teta pi sama dengan teta ditambah 15 derajat ketemulah 54,4 oke saya pikir itu cukup bisa dipahami ya jadi itulah contoh kita menentukan besar daripada resultan gaya FR dengan mengaplikasikan hukum cosinus sedangkan kemana arahnya itu kita aplikasikan hukum sinus oke note contoh kedua silahkan tidak akan saya bahas anda bahas oke selanjutnya adalah kita bicara tentang coplanar force nah ini sekarang berkeser gitu ya saya ulas kembali dari awal kita bicara vektor A B kemudian kita bicara gaya F1, F2 kemudian kita bicara tentang beberapa gaya gitu ya ada F1, F2, F3 dengan prinsip penyelesaian adalah selesaikan per 2 komponen gaya semuanya masih menggunakan hukum cosinus dan hukum sinus untuk menyelesaikan nah sekarang di materi ini apakah itu masih bisa apakah itu masih kita gunakan kita akan lihat coplanar force disebut coplanar force kalau gaya-gaya yang bekerja tadi katakanlah F1, F2, F3 dan seterusnya itu diurekan ke dalam komponen menjadi komponen-komponen gaya sepanjang sumu X atau arah X dan komponen-komponen gaya terhadap sumbu Y atau arah Y terbentuklah komponen-komponen rektanguler bisa dipahami? jadi kita bicara adanya sumbu X dan Y itu baru disini ketika kita bicara tentang coplanar force atau rektanguler sebelumnya tidak bisa dipahami ya saya ulang kapan kita boleh menggunakan istilah atau memunculkan notasi sumbu X dan sumbu Y ketika kita bicara coplanar force baik nah bagaimana penyelesaiannya? ada dua cara kita akan bahas semuanya nanti yang pertama kita bisa menggunakan notasi skalar dan menggunakan notasi vektor kartesian skalar notation atau kartesian vektor notation bagaimana tentang skalar notation? nah saya pikir anda sudah sangat familiar dengan ini ya jadi F diperlukan dengan paragram law oke dengan hukum kesejajaran tidak akan saya bahas gitu ya ini contohnya ada F karena bekerja di wilayah bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan Y maka F tersebut diulakan menjadi komponen F X dan F Y nah oke ya sehingga F sama dengan F X plus F Y F X Y nya berapa? kalau anda melihat gambar yang di atas gitu ya maka F X sama dengan F cos theta gitu ya paham kan? F Y nya menjadi F sin theta tetapi informasi itu bisa saja dibentuk atau disun dalam contoh yang di bawah gitu ya nih ada perbandingan segitiga B, A dan C nah anda tidak perlu repot-repot merubah ke dalam sudut ya berarti disini F X sama dengan F dikali A per C F Y nya sama dengan F dikali B per C D sedangkan dalam bentuk notasi vektor Cartesian itu selalu ditulis dalam embel-embel I dan C ya seperti ini oke saya pikir mudah sekali bagaimana tentang resultant gayanya ya jadi resultant dari beberapa koplanan pos ya katakanlah mau ada dua gaya misalkan F1 dan F2 ada 5 gaya F1 sampai F5 semua itu harus diuraikan menjadi komponen gaya X dan Y jadi kalau ada 5 ya nanti ada F1 X sampai ada F5 X demikian juga ada F1 Y sampai dengan F5 Y resultantnya diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing resultant komponen apa maksudnya resultant komponen jadi nanti ada resultant komponen X ada resultant komponen J paham? dari dua poin ini saja itu sudah bisa menjelaskan dengan sangat mudah bahwa di poin pertama ini nanti mengatakan bahwa berapapun jumlah gaya yang bekerja pada sistem itu mau 1 mau 10 mau 5 mau 100 terus pada akhirnya cuma menjadi 2 komponen resultant saja resultant arah X dan resultant arah V that's point jadi sangat simple sekali ini contohnya ini ada satu sistem mendapatkan 3 gaya ada F1 F2 F3 dengan rupa gitu ya nah masing-masing diurikan dalam arah X, Y, Z eh maaf X, Y, Z nya belum ya kita belum bahas 3 dimensi maaf ya nah cara menulis resultantnya seperti ini ya nah sekarang kenapa di sini maaf di kalau lihat di kotak yang di atas ini kalau ada yang minus ada yang positif nah ini akan saya jelaskan karena kita bicaranya bicara koplanar komponen rektangular artinya sumbu X dan Y maka pasti sebelumnya harus kita tentukan yang namanya arah positif dan negatifnya di referensi yang saya pakai ini bahwa kemana arah sumbu X positif dan kemana arah sumbu Y positif yaitu ketika pada sumbu tersebut yang ditulis huruf X artinya ketika di sisi sini ditulis huruf X inilah arah positif seperti ini ketika huruf Y di sini ditulis maka kesinilah arah sumbu Y positif sehingga artinya kemana arah X positif ke kanan kemana arah Y positif ke atas apakah harus demikian? tidak, silahkan bikin sendiri tidak harus bahwa positif harus ke kanan ataupun ke atas silahkan anda bikin sendiri oke yang penting anda bikin dan anda ikuti ini contohnya kita bikin kita ikuti ya contohnya mana? kenapa F1 X adalah positif? karena F1 X nanti disini kira-kira disini nah ini F1 X ini F1 X dikatakan positif bernilai positif karena F1 X itu searah dengan sumbu X positif kenapa F2 X negatif? karena F2 X negatif karena F2 X arahnya berlawanan dengan sumbu X positif simple oke jadi paham ya ini ya oke demikian juga F3 Y kenapa negatif? karena F3 Y ini F3 Y arahnya berlawanan dengan sumbu Y positif nah sehingga resultan gayanya F1 F plus F2 plus F3 serah vektor anda masukkan semua komponen F1 F1 XI F1 Y J minus F2 X dan seterusnya kemudian di langkah yang ketiga ini anda kumpulkan komponen I anda kumpulkan komponen C sehingga pada akhirnya tertulis X FR sama dengan resultan gaya arah X ditambah resultan gaya arah terbukti jadi poin-poin ini terbukti poin uraikan setiap gaya itu artinya kita akan menghadapi berapapun jumlah gaya pada akhirnya cuman menjadi dua resultan komponen pada akhirnya tetap menjadi dua resultan komponen yaitu resultan gaya arah X dan resultan gaya arah Y paham ya? nah kalau ini jika mengulangkan non-ortasi skalar sama saja anda harus definisikan ya ini contohnya ke kanan positif kenapa ke kanan positif? karena sumbu X-nya sudah ditulis di sisi sebelah kanan kenapa ini ke atas positif? karena sumbu Y-nya sudah ditulis ke arah atas jadi sudah cukup masukkan ini saya pikir mudah ya setiap saya bahas nah penyelesaiannya ini yang tadi saya tanya ya kemana hukum consciousness dan sinisnya? hilang kalau di tulisri pun masih ada tapi ini hilang kenapa hilang? nah kita sudah bicara di awal konsep koplanar false itu mengoraikan ke dalam sumbu X dan Y dan pada akhirnya hanya mempunyai resultant gaya arah X dan resultant gaya arah Y ya kan? nah maka sekarang hukum cosines berubah menjadi teorema pedagoras ya walaupun kalau anda mau tulis juga tidak apa-apa misalnya contohnya ini ya akar F kuadrat Rx plus F kuadrat RY minus 2 F Rx F RY kali cos cos sudut yang menghadap FR nah sekarang permasalahnya berapa cos sudut yang menghadap FR anda lihat di sini nah FR nya ini berarti sudut yang menghadap FR adalah yang ini kira-kira berapa sudutnya? tepat sekali 90 derajat berapa cos 90? 0 makanya hukum cosines berubah menjadi teorema pita koras artinya ke belakang yang minus 2 F Rx F RY cos 90 itu nilainya 0 paham? sehingga penyelesaianya theta tidak perlu ada pi lagi seperti sebelumnya karena theta pasti terhadap sumbu horizontal ini dan rungusnya pun sudah anda familiar yaitu arkes tangan FRY dibagi FR simpel kan? sudah bisa dipahami sudah bisa memahami dengan baik pola-pola pergeseran tadi dari vektor A menjadi gaya F1 F2 menjadi beberapa gaya kita kita menyelesaikannya dengan hukum cosines untuk mengetahui resultan dan hukum sines untuk mengetahui arah sekarang semuanya menjadi bergeser sekarang kita sudah bicara pada wilayah kopla narvos yaitu sumbu X dan Y maka untuk mengetahui besarnya resultan kita sekarang menggunakan teorema pitagoras dan untuk menentukan kemana arahnya dari resultan tersebut kita menggunakan trigonometri oke bisa dipahami? oke nah ini contohnya latihan pertama kita singgung sebentar jadi disini ada pada satu sistem ada F1 dan ada F2 gitu ya kita diminta menyatakan F1 diminta menyatakan F1 dan F2 tersebut dalam bentuk vektor kardis oke dimana F1 diberi informasi arah 30 derajat terhadap sumber vertikal sedangkan F2 itu ada perbandingan segitiga 5, 12, 13 oke oke anda uraikan F1 ini ya ada F1 Y dan F1 X oke F1 X nya negatif gitu ya karena perlawanan dengan sumber X positif F1 Y nya positif ya karena negatif anda boleh tulis seperti ini minus 100 N sama dengan 100 N arah ke kiri 130 N sama dengan 130 N arah ke atas itu F1 F2 juga demikian ya anda harus tentukan kemana arahnya ya F2 X ke kanan ini ya F2 Y ke bawah sehingga kalau ditulis dalam bentuk notasi vektor kartesian F1 sama dengan minus kenapa minus 100 karena tadi ketemunya ke kiri ini minus 100 plus 173 J Newton sedangkan F2 240 I ke kanan minus 100 J Newton latihan 2 saya pikir anda bisa bahas ini kira-kira seperti itu ya ada pertanyaan oke untuk materi kita pada hari ini saya review kembali bahwa anda dari awal pertemuan tadi bicara tentang resultant vektor penjumulan antara vektor A dan B kemudian bergeser menjadi penjumulan antara gaya 1 F1 dan F2 kemudian bergeser menjadi penjumulan dari beberapa gaya dengan cara menyelesaikan nilai per 2 komponen gaya masih ingat ya oke nah dari 3 pertemuan di awal poin awal tadi kita masih belum membicarakan sumbu X dan sumbu Y sehingga penjelesaiannya masih menggunakan hukum sinus dan cosinus nah berikutnya bergeser pada coplanar force disebut coplanar force karena semua komponen gaya itu anda uraikan menjadi komponen resultant arah X dan komponen resultant arah Y sehingga akan muncul FRX dan FRI sehingga penjelesaiannya hukum cosinus hilang menjadi teorema pedagoras hukum sinusnya pun tidak perlu anda pakai cukup kita menggunakan trigonometri oke cukup ya baik kalau ada yang kurang jelas silahkan nanti silahkan kalau ada pertanyaan saya akhiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih